Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdi Amawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial singkat cara penyusunan panggu anggaran tahun 2025 Untuk membuat history tanpa melakukan migrasi di PAH tahun sebelumnya Di sini kawan-kawan atau bapak ibu Yang kami contohkan cara penyusunan panggu anggaran 2025 tanpa migrasi Ada pun cara singkatnya Yang pertama tentunya kita login ke sakti user TAMODO penganggaran tahun 2025 Pastikan tahunnya tahun 2025 Kita langsung saja kita praktik ke saktinya Di sini kami sudah langsung login dengan mode TAMODO penganggaran tadi tahunnya 2025 Seperti biasa pilih penganggaran Karena di sini tanpa migrasi kita langsung memilih history Untuk history biasanya menunya utility Kita pilih memilih status history Caranya di sini pastikan history awalnya Angka dasar revisi ke 0 terlebih dahulu Kita masukkan angka dasar revisi ke 0 Setelah itu tinggal kita klik penyusunan PI Atau penyusunan pagu indikatif Singkatan dari pagu indikatif untuk PI Kita klik saja Pastikan history awalnya tadi revisi ke 0 Angka dasar revisi ke 0 Kita klik penyusunan PI Apakah Anda yakin copy data PI? Kita klik ya Berhasil membuat pagu indikatif atau PI tadi Otomatis menjadi pagu indikatif revisi ke 0 Tinggal OK Kita lanjut untuk memastikan datanya terbawa atau tidak Kita cek di bagian NOH Seperti biasa Belanja ngedesain Ini untuk memastikan saja apakah data tahun 2024 telah terbawa secara keseluruhan Ini sudah pagu indikatif Caranya kita klik saja Kita coba buka Kita klik OK Kita coba buka Untuk lebih meyakinkan apakah masuk seluruh kegiatannya Ini sudah masuk semuanya Kita tutup saja Sekedar memastikan saja Kita keluar Langkah berikutnya Seperti biasa Kita lakukan validasi data belanja Seperti biasa untuk memalidasi Kami contohkan ini kayaknya masih gangguan Coba kami coba proses Mohon maaf ini sudah palit Tidak gangguan lagi Tadi beberapa kali kami mencoba sedikit gangguan Ini sudah palit untuk validasi data belanjanya Alhamdulillah ini sudah palit Setelah itu kawan-kawan atau bapak ibu Tinggal melakukan aprob User KPA Cara menguploadnya Kita login ke aproban KPA Seperti biasa nanti dilakukan aprob Di user KPA Di bagian penganggangan Monitoring Submit aprob data Silahkan nanti dipilih datanya Di sini saya akan cari bapak ibu datanya Mohon maaf Ini tidak bisa kami tampilkan Nanti seperti biasa Tinggal dikeluarkan aprob Jika muncul di sini Setelah itu simpan Untuk KPA Setelah disimpan di sini Tinggal lanjut Ke bagian user operator penganggangan tadi Kita kembali ke user operator penganggangan Langkah berikutnya Kita cek lagi statusnya Di bagian di utility Memilih status history kembali Jadi setelah dia pengepuka PA tadi Kita memilih status history kembali Pastikan di sini bapak ibu tadi Pagu indikatif pengepisi ke 0 Langkah terakhir Nanti silahkan klik penyusunan PA Jadi tinggal klik saja penyusunan PA Setelah di klik penyusunan PA Silahkan di edit Sesuai dengan Pagu atau belanja masing-masing Kegiatannya di bagian ROH Untuk melakukan edit Mohon maaf disini tidak bisa kami contohkan Karena ini kami Meninjam Kita memakai Satgang dari Sahabat kami Ini satgang sahabat kami Kami memakai Tidak satgang kami sendiri Jadi mohon maaf Tidak bisa kami contohkan Untuk klik penyusunan PA Begitu juga dengan Approve KPA tadi Intinya setelah dipalidasi tadi Lakukan Approve KPA Langkah terakhir Pastikan di sini Histori awalnya Pagu indikatif pengepisi ke 0 Setelah itu klik penyusunan PA Bengkutnya Tinggal kita melakukan edit Dan sesuaikan belanja ngedesain Langkah terakhir Nanti ikuti arahan Koordinator miliar masing-masing Bagaimana selanjutnya Terkait masalah pagu dan anggangannya Jadi sampai di sini nanti Klik penyusunan PA Langkah terakhirnya tinggal edit Yang mana bisa di edit Sesuaikan belanjanya Seperti Dana Boost Terlebih dahulu Untuk pagu Persona 0.02 Biasanya menunggu Dari koordinator Di wilayahnya masing-masing Jadi intinya ini Tanpa migrasi Sebenarnya Untuk migrasi juga sama Namun yang terbangun Caranya seperti ini Oke ini saya ingin sampaikan Persempatan singkat dan cepat Kali ini Mohon maaf Jika dalam penjelasan kami Terdapat kesalahan atau kurangan Semoga dalam empatnya Akhirnya kami sudah mencoba Nobile Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton